Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam pemisah guna menghindari kecelakaan lalu lintas pada anak sekolah. Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Cimahi dibantu anggota Pola Cimahi menghimbau kepada pedagang yang berjualan di depan sekolah di kawasan Lewi Gajah Kota Cimahi Rabu Pagi. Sapo PP pun menyatakan akan menertibkan pedagang yang mengabaikan himbauan tersebut. Puluhan petugas dari Satuan Polisi Pamung Peraja dibantu petugas Pola Cimahi berusaha menertibkan sejumlah pedagang yang menjejakan barang dagangan di depan sekolah di Kota Cimahi Rabu Pagi. Hal tersebut karena dikhawatirkan keberadaan pedagang mengancam keselamatan para pelajar yang hendak berbelanja saat jam istirahat seperti tertabrak kendaraan ataupun hal-hal lainnya. Selain itu petugas juga menemukan kartu anggota pedagang Kaki Lima yang mengatasnamakan Pemko Cimahi. Padahal sebenarnya tidak ada kartu seperti itu dari Pemko Cimahi. Menurut analis penyeluhan Satuan Polisi Pamung Peraja, Junaidi, selain melarang pedagang Kaki Lima berjualan di depan sekolah, pihaknya juga mengimbau saat Pemko Cimahi tidak mengizinkan siswa keluar dari pintu pargar. Kita mengantisipasinya pertama ke pedagang untuk segera pindah dari lokasi yang dia berjualan. Kedua kita menjaga sekolah untuk menjaga kalau bisa begitu istirahat tidak bisa keluar dari arena sekolah. Dihawatirkan apa Pak? Bagaimana? Khawatirnya kenapa Pak? Khawatirnya kalau begitu istirahat anak sekolah itu keluar, otomatis dia jajahnya itu sekitar jalan. Sementara itu salah satu pedagang Sukiman mengatakan dirinya belum siap pindah ke tempat lain sebab dirinya sudah mendapat pelanggar di tempat tersebut. Dirinya juga sudah cukup lama berjualan jajanan anak kecil. Dari siapa Pak? Ya dari Satpol PP. Dari Satpol PP ya. Peringatannya apa sih Pak? Paling ditilang. Ditilang Pak ya? Ya biasanya ya. Dulu juga pernah disini ditilang. Ditilang juga ya? Dilarang jalan disini atau gimana Pak? Iya sebetulnya makin. Terus terangnya makin. Tapi kalau saya nggak usah aku maaf. Kan harus kasih pekan keluarga. Akhirnya petugas Satpol PP belum menertipkan para pedagang kaki lima tersebut. Namun hanya memberikan imbauan. Jika imbauan tersebut diabaikan, Satpol PP akan menertipkan barang dagangan para pedagang. Lagi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!